Nah itu tadi ada Ini Umuk Sulaim Ibu undaknya Sahabat Anas bin Marik Umuk Sulaim itu ibunya Sahabat Anas bin Marik Umuk Sulaim ini beliau Seorang ibu yang sangat Teguh pendiriannya Seorang ibu yang hebat Beliau Pernah dinikahi oleh seorang Laki-laki bernama Malik bin Nador Dilamar oleh Malik bin Nador Kemudian melahirkan seorang anak Itulah Anas bin Marik Anas babanya Malik Sebutnya dengan Anas bin Marik Kemudian setelah menikah Beliau dapat hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Beliau adalah salah seorang Daripada wanita dari kaum ansur yang masuk Islam Masuk Islamnya beliau Enggak Semudah itu Penghalang yang pertama adalah Suaminya Betapa tidak Suaminya Suami Gimana rasanya Suami Orang yang paling dekat Di keluarga Suami Kita kalau Amat istri Masih rada malu Masih rada malu Tapi sama suami Enggak Di bagian mana tubuh kita Sama suami Enggak masalah Begitu pula Suami dengan istri Jadi dekat banget Orang pertama yang menghalangi Masuk Islam Beliau adalah suami Yaitu Malik bin Nador Kemudian Malik bin Nador Menghalangi Dengan segala upayanya Akan istrinya Bagaimana supaya Istrinya ini Bisa kembali lagi kepada Kepercayaan semula Yaitu Menyembak berhalang Namun Ya Umusul Laim Beliau seorang perempuan yang sangat Tegal Dan Teguh pendirian Itulah yang namanya Hidayah Kalau sudah diberikan oleh Allah SWT Bagaikan karang Di tengah lautan Yang Tidak bisa Dihantam Berbagai Hantaman Sekuat apapun Walaupun Ombak yang menerjang Dia tetap Sampai-sampai Dia dikatakan Beliau dikatakan Oleh suaminya Engkau telah Mushrik Dijawab oleh Umusul Laim Aku tidak Mushrik Aku beriman Bukan Mushrik Aku beriman Kemudian Anaknya Diajarkan oleh Umusul Laim Diajarkan Dibimbing Mengucapkan Dua kalimat Syahada Lalu dikatakan oleh Suaminya Engkau jangan Merusak Anakku Aku bukan Merusak Aku mengajarkan Aku membimbing Memang disini Pentingnya Seorang istri Jadi kalau kita Pengen punya istri Jadi carilah Istri yang Pinter Soleh Biar jadi Biar dicari Ama istri Ya suami yang Soleh Jadilah seorang Perempuan yang Pinter Yang sore Terus Dihalang-halangi Oleh suaminya Kemudian Satu saat Suaminya Pergi ke Medan perang Pergi ke Satu tempat Lalu Ketika Pergi Ketemu Musuhnya Ketemu Musuhnya Kemudian Ya Berantem Lalu Dibunuh Suaminya Meninggal Langsung Semeninggal Suaminya Ongusul Beliau Semeninggal Suaminya Ongusul Beliau Mengatakan Sekira Mengatakan Saya Tidak Akan Jadi Apa Saya Tidak Akan Membiarkan Saya Tidak Memberikan Saya Tidak Memberikan Anas Bin Malik Makanan Sehingga Dia Meninggalkan Musim Susuku Maksudnya Apa Beliau Selalu Kasih Susu Terus Sampai Dia Mau Meninggalkan Susunya Maksudnya Apa Setelah Itu Beliau Mengatakan Saya Tidak Akan Nikah Lagi Sampai Dia Tumbuh Dewasa Memang Seorang Ibu Yang Baik Ketika Suaminya Meninggal Dunia Dia Tidak Kawin Lagi Tapi Dia Jagain Anaknya Ketika Anaknya Masih Kecil Kecil Ntar Kaudah Besar Terserah Kenapa Begitu Sebab Ketika Dia Nikah Anaknya Masih Kecil Kecil Ini Dikhawatirkan Istrinya Akan Lebih Sayang Kepada Suami Barunya Daripada Anak Ketika Anaknya Masih Kecil 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 Busar Busar Kemudian Rasulullah Kemudian Rasulullah Sudah 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 Hadir Di Kota Madinah Ketika Ibundanya Menyerahkan Anaknya Kepada Rasulullah Ibundanya Menyerahkan Anaknya Kepada Rasulullah Ibundanya Menyerahkan Anaknya Kepada Rasulullah Ini Ketika Rasulullah Hadir Ketika Rasulullah Hadir Di Madinah Jadi Ketika Rasulullah Hadir Di Madinah Orang-orang Pada Berdatangan memberikan harta benda karena punya harta benda ibu ndaknya hadir datang pengen ikut serta membantu Rasulullah tidak ada yang dapat dibantu oleh beliau kecuali menyerahkan anaknya diserahkan anaknya untuk melayani Rasulullah kemudian kan anaknya sudah diserahkan kepada Rasulullah untuk bantuin Rasulullah ini berita ini heboh kalau bahasa kita terkenal akan kemuliaan yang dimana beliau itu menyerahkan anaknya untuk menjadi khadimnya Rasul bantuin Rasul muliaknya kemudian berita ini didapat didengar oleh seorang saudagar kaya Abu Tolha namanya Abu Tolha kemudian Abu Tolha melamarnya melamar Umusulullah lamar dengan membawa mas kawin yang begitu mahal diceritakan dalam sejarah dilamar tapi Umusulullah bukan orang yang mata duitan beliau seorang perempuan yang teguh pendirian enggak gampang kegoda itulah yang semestinya seorang da'i jangan menerima duit oleh seseorang yang ada tujuannya kecuali enggak ada tujuan apa-apa dibagi kita ambil enggak dibagi jangan pernah mengharap ditolak sama Umusulullah singkat cerita ini kemudian datang lagi Abu Tolha dengan segala ya daya upayanya dan cintanya yang murni orang udah cinta kan susah udah cinta terus berjuang berjuang dan berjuang terus dengan membawa ya kepunyaan yang yang banyak lagi kemudian dibawain emas dibawain emas sebelumnya dikatakan kepada ini Abu Sulayn kepada Umusulullah Umusulullah mengatakan kepada Abu Tolha ketika datang lagi kepada beliau wahai Abu Tolha engkau adalah laki-laki yang enggak pantas untuk ditolak tapi saya ini kan orang muslim enggak pantas menerima orang kafir itu kata Abu Tolha itu enggak biasa buat kamu seperti itu ada sesuatu yang biasa kamu apa itu kira-kira yang biasa buat saya emas dan perak jadi ditawarin emas perak kata Umusulullah aku enggak butuh emas perak aku enggak mau emas perak jadi kirain Abu Tolha Umusulullah itu akan tergiur dengan emas perak yang banyak berlimpah disodarin disodarin emas yang begitu banyak kirain Abu Tolha Umusulullah mau dilamar umumnya perempuan kan begitu enggak semua jika ketika ada duit langsung berubah kemudian apa yang kau inginkan aku tidak ingin apa-apa kecuali satu masuk Islam akhirnya Abu Tolha masuk Islam tapi sebelumnya ditanya dulu lalu siapa yang akan membimbing saya Rasulullah datanglah Umusulullah kepada Rasulullah lalu disambut baik oleh Rasulullah lalu beliau pun mengucapkan dua kalimat syahadat dibimbing oleh Rasulullah ini kisah bisa kita ambil pelajaran diantaranya jadilah kita seorang yang teguh jangan gampang kegoda dengan dunia harta benda jadilah kita seorang istri yang 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 bisa membimbing suami yang yang pendiriannya teguh walaupun harus bertentangan dengan suami kalau untuk menegakkan kalimat Allah walaupun mesti berpisah dengan suami untuk membela agama Allah kalau bisa sih jangan sampai tapi kalau tidak ada pilihan apa mau dikata dan juga jadilah seorang istri yang sayang dengan anak sayang dengan anak ketika suami meninggal anak kemudian juga jadi istri jadilah istri yang menjadi wakil suami bisa mengajarkan anak itu diantaranya hikmah mudah-mudahan menjadi manfaat amin ya Allah